Hai kelas 3 Berjumpa lagi bersama Ibu MC pagi hari ini Yang pastinya pagi hari ini semuanya harus tetap semangat Meskipun ini pelajaran terakhir Tapi kelas 3 harus semangat Mana saya makannya dulu Kelas 3 semangat Semangat Oke kelas 3 pagi hari ini Ibu ada di ruangan komputer Karena pelajaran terakhir kita untuk pagi hari ini Kita belajar tik ya Pasti ini yang ditunggu-tunggu Karena ada beberapa hari ya kita gak belajar Oke kelas 3 pagi hari ini Kita sudah mulai menggunakan buku tik kita ya Yang diciptakan atau ditulis oleh Erlangga Nah oke pagi hari ini buka bukumu di halaman 3 Halaman 3 untuk bab 1 ini kita belajar mengenai program pengolah kata Tadi kalian sudah lihat ya animasi Kita bisa loh menulis dalam komputer Kita bisa menggambar di komputer Sungguh menyenangkan ya Oke pastinya Oke kelas 3 hari ini buka menjelaskan sedikit mengenai program pengolah kata Program pengolah kata itu ada dua Yaitu di buku kamu Di situ ada open office Kemudian ada microsoft word Oke ingat ya Program pengolah angka ada dua Yaitu open office Kemudian eh bukan open office Open office writer Kemudian microsoft word Oke ini aja perhatikan Ada icon masing-masing ini Icon dari open office writer Kemudian ini adalah icon microsoft word Oke ini sama ya fungsinya Yaitu untuk mengolah data Atau mengolah kata ya pada komputer Ini aplikasinya Oke kalau di apa HP kalian itu kalian kenal dengan aplikasi Oke coba perhatikan Di sini Ini adalah tampilan layar Ya coba perhatikan Ini adalah tampilan layar dari open office writer Kemudian coba perhatikan lagi Tadat Nah ini adalah tampilan layar dari microsoft word Ya ini kalau dibukuh microsoft word 2010 Oke nah pagi hari ini Ibu akan menjelaskan sama kalian Bagaimana menjalankan microsoft word Oke disimak ya Ibu akan menjelaskan Menggunakan komputer Oke disimak Oke kalau tiga kita lanjut ya Nah coba perhatikan ibu Menjelaskan sekarang dengan Hal yang berbeda Semoga kalian bisa paham Dengan penjelasan ibu ini Oke kalau tiga kita langsung Masuk di bagian B Menjalankan microsoft word Ya menjalankan microsoft word Seperti apa Ini komputer ibu ini Siap dijelankan ya Ibu sudah repress Biar dia lebih repress sedikit Oke nah kelas tiga Di buku kamu halaman lima Coba perhatikan disitu Ada cara membuka microsoft word Tapi karena komputer ibu ini Menggunakan windows 2013 Jadi agak berbeda dengan yang di buku Karena di buku itu menggunakan microsoft word 2010 Nah caranya yang pertama adalah Di buku lihat Klik logo windows Dimana logo windowsnya ada di sebelah kiri bawah Baru kita cari microsoft office Kita cari microsoft office 2013 Ini ada ya Ini ada Nah ini namanya microsoft office 2013 Kita buka ya Tadi kamu sudah tahu Icon dari word seperti apa ya Itu ada huruf w Kita cari Nah ada word 2013 Setelah kita temukan Kita klik Kita klik ya Nah ini sudah ada Oke kita pilih blank document Oke Nah sedikit disini ibu lanjut ya Ibu lanjut di bagian C Yaitu mengenal tampilan layar pada microsoft word Oke Coba perhatikan dulu ini Ini adalah tampilan dari microsoft word Ini adalah tampilan dari lembar kerja microsoft word Oke coba perhatikan dulu Ibu mau jelaskan sama kalian File File Ini berisi perintah-perintah standar ya Ini ada new New itu untuk membuka lembar kerja baru Kemudian ada open Ya Nanti ibu jelaskan ya Ada ikonnya tersendiri Ibu jelaskan secara singkat saya dulu ya File ini berisi new Open Set 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 Print Dan seterusnya Ya Itu isi dari File Ya Berisi perintah-perintah standar Oke Nah Yang kedua adalah Toolbar akses cepat Yang mana yang disebut toolbar akses cepat Coba perhatikan kursor ibu Anak-anak Ini di atas ya Ini namanya toolbar akses cepat Berfungsi untuk Apa Mengakses perintah secara cepat ya Misalnya kamu mau menyimpan Ini ada Kamu mau mengulang Perintah yang kamu batalkan sebelumnya ada Ya Oke Seperti itu Kemudian yang ketiga adalah Peluncur kotak dialog Yang mana yang disebut dengan peluncur kotak dialog Peluncur kotak dialog yang ini ya Nah Ada disini Ada tanda panah Itu namanya peluncur kotak dialog Nah Apa fungsi dari peluncur kotak dialog Itu untuk mengakses Ya Mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih Misalnya disini ya Kita pilih yang kita mau Lihat apa Peluncur kotak dialognya seperti apa Nah ini Oke Ya Ini ya Ini Ini Bentuknya Oke Itu ya Kemudian kursor Mana yang disebut kursor pada lembar kerja Microsoft Word Yang mana Nah Saya perhatikan disini ada berkedip-kedip Itu namanya kursor ya Kursor ini tempat untuk mengetik teks ya Jadi kalau kamu mengetik teks itu harus tempatkan dulu kursornya Kalau tidak ada kursor di dalam itu kamu tidak bisa mengetik Nah coba ya Karena kursornya sudah ada Ibu mau coba mengetik Nah Sudah ada kan Nah Itu berarti kursornya sudah aktif Oke Kelas 3 Nah Coba perhatikan ada lagi namanya zoom ya Oke Ini agak sedikit terganggu ya Oke Ini di bawah ada zoom Zoom itu fungsinya untuk apa Berguna untuk mengubah besar atau kecilnya tampilan Misalnya kita mau ini ada tulisan zoom ya Oke misalnya kita mau dia Tampilan Tampilan lembar kerjanya ini kecil Semakin kecil ya Karena ibu semakin kecil kan Itu ibu bawa ke Berapa persen ya 46 persen Kemudian kalau kita mau besarkan Ini ada Nah ini sampai 173 persen Oke Seperti itu Jung itu Fungsinya untuk mengubah besar kecil tampilan dokumen secara cepat Ya Oke Kemudian halaman kerja Yang mana yang disebut halaman kerja anak-anak Kelas 3 Pelan-pelan kita ya Yang mana yang disebut dengan halaman kerja Nah ini Yang ini yang ibu tunjukkan nih Ini namanya Apa tadi Itu namanya halaman kerja Ya berupa tampilan Kertas kosong Ya Fungsinya sebagai halaman kerja Nah di tempat inilah Di halaman kerja inilah tempat kita untuk mengetik Oke Kelas 3 Ya paham gak Oke semoga paham ya Oke nah sekarang Ibu akan lanjut Menjelaskan sama kalian mengenai Icon dan menu pada Microsoft Word Oke Oke Kelas 3 Yang pertama kita akan membahas mengenai icon Ingat Icon itu seperti apa Icon itu Lambang Icon adalah Lambang Atau gambar Yang mewakili keterangan tertentu Ingat ya Icon adalah lambang Satu lambang Nah ya Lambang Yang mewakili Yang Atau Lambang sama dengan gambar ya Tadi ibu sudah berikan gambar Microsoft Word Itu merupakan icon ya Lambang itu sama dengan Gambar Itu untuk Mewakili keterangan tertentu Ingat ya Nah Keterangan itu biasanya berupa Perintah Atau informasi Nah Kita perhatikan Icon-icon berikut ya Ibu akan menjelaskan satu persatu Kita perhatikan Icon apa ini Nah Ini namanya Icon set Icon set itu berfungsi untuk apa Icon set Berfungsi untuk Menyimpan Dokumen Nah Ibu menjelaskan disini ada dua ya Kalau kamu klik tadi menu file Itu ada dua Ada set dengan set as Ya Kalau tiga Harus lihat ya Set Kalau tidak ada asnya di belakang Set Itu berfungsi untuk Apa Berfungsi untuk menyimpan dokumen Yang sudah pernah kita buat Dan kita simpan sebelumnya Ingat Kalau kita sudah pernah membuat dokumen Baru kita simpan Ketika kita mengeditnya Nah kita mau menyimpannya kembali Tinggal kamu pilih Menu file Baru pilih set Oke Nah Bagaimana set as Set as itu adalah Ketika Kamu membuat dokumen baru Baru Kamu belum simpan sebelumnya Jadi Kamu pilih set as Jadi Fungsi set as adalah Untuk Menyimpan Dokumen Yang belum pernah Kita simpan Sebelumnya Oke Harus diingat ya Nah coba Itu tadi ya Icon dari Set Kemudian yang kedua adalah Icon open Coba perhatikan Ini adalah Icon open Nah Fungsi icon open itu adalah Pasti kamu sudah tahu Open berarti Buka Ya Nah Fungsinya untuk membuka File dokumen Yang pernah kalian buat Tadi Kalau ada file yang kamu simpan Kamu mau buka Itu berarti pada Open Ya Kamu klik menu file Baru open Buka dokumen itu Yang kamu sudah pernah Simpan sebelumnya Oke Paham Oke Nah kemudian yang terakhir Kita perhatikan ini Ini adalah Apa Ayo Pas tiga Ini adalah Icon print Ya Icon print Fungsinya untuk apa Anak-anak Icon print Fungsinya untuk Mencetak dokumen Yang kita buat Yang pastinya Kita buat dulu dokumennya Baru kita cetak Cetak itu Keluar dari print Print itu Termasuk dalam Apa Perangkat keras Pada komputer Ya Kalau Microsoft Word Tadi itu termasuk dalam Perangkat lunak Atau software Ya Print Nah Ada layar monitor disini Ibu ulangi lagi Itu termasuk dalam Hardware Oke Paham Kelas tiga Semoga paham Oke Yang kedua ya Yang kedua adalah menu Tadi yang pertama Icon Ingat Icon Itu adalah lambang Atau gambar ya Kemudian yang kedua menu Menu ini berupa tulisan Anak-anak Ya Tadi file ada ya Itu merupakan menu Ya Ingat Menu adalah Berisi perintah juga ya Menu ini diwakili oleh teks Selain tadi Kalau Icon Ya Kalau icon tadi diwakili oleh gambar Atau lambang Kalau Apa tadi Kalau menu itu diwakili oleh teks Contohnya tadi ada Home Ada file Insert Itu kan cuma tulisannya Ingat tidak tadi Ingat ya Harus ingat Oke Anak-anak ya Itu ya Penjelasan ibu Untuk pagi hari ini Ada seterusnya ya Contoh memasukkan Sebuah gambar Kedalam dokumen Itu bisa Di menu Insert Baru Pilih Klik ikon Clip art Dan klik gambar Yang ingin Dimasukkan Kedalam Microsoft Word Oke Nah itu saja Penjelasan dari ibu Untuk siang hari ini Semoga kalian Paham Dan memahami Apa yang ibu Maksudkan Oke Nah tugas kalian Pagi hari ini Kelas 3 Ibu akan kasih tugas Sama kalian Silahkan kerjakan Langsung saja Di buku paketnya ya Oke Silahkan dikerjakan Halaman 8 Ya Kegiatan Disitu ada kegiatan Halaman 8 Dikerjakan sampai 8, 9, dan 10 Karena ini hari Sabtu Gak apa-apa Banyak tugasnya ya Gak apa-apa Sampai besok Dikumpulkan ya Karena Ibu mau kita habiskan dulu Bab 1 ini Baru kita masuk Dalam pengetikan Oke Ingat tugas kamu Halaman 8, 9, dan 10 Ingat Langsung dikerjakan Di buku paket Dipotokan Baru dikasih Dikirim sama ibu Oke Kelas 3 Harus semangat ya Mengerjakan tugasnya Sekian Sekian Untuk hari ini Ibu ucapkan Selamat siang Sampai jumpa Selamat berakhir Pekan Kelas 3 Jangan lupa Tetap jaga Kesehatan Tuhan Yes Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya